bawa-bawa cinta kita hahaha siapet tapi dari tadi teh lihat nih teh ini kayak pernah lihat gitu mirip seseorang siapa? mirip ibu ibu dari anak-anak kita hahaha siapet bisa aja apa? gak tau gak tau kalau rumput makan gak bisa hidup tanpa air kalau Alma gak bisa hidup tanpa air hahaha hati hati aduh mau nyobain gak jambunya? boleh boleh ini udah mateng agak setengah tapi manis sih saya makan sambil lihat neng aja iya 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 ini minta restu hahaha aduh minta restu sahabat ya tuh sahabat gak suka kenapa gak suka laib soalnya hapenya suka memori penuh gitu kan ramnya cuma 2 cuma 2GB jadi kalau laib itu suka kembali lagi gitu ya iya kayak ngeblank gitu 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 iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam sahabat jejak kuring mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan umur yang panjang dan di tiang baroka sahabat ya alhamdulillah sahabat pada kesempatan hari ini saya bisa jalan-jalan di kepedesaan sahabat ya melihat suasana pedesaan yang sangat adem sejuk sahabat ya di sini juga banyak kandang kabing di sini sahabat ya saya teh sekarang berada di kebunnya papian sahabat ownernya gas sentra pajampangan nah sahabat kemarin teh saya teh sempat main kesini sahabat ya saya teh ketemu sama si teh teh cantik mojang desa sahabat ya di sini katanya beliau teh kerja di papian untuk mengurus ini kebunnya sahabat untuk mengurus peternakan juga sahabat tuh di sini juga banyak kandang kambing ini dah sahabat tuh ini semua teh milik owner gas sentra pajampangan sahabat ya beliau teh punya channel youtube juga sentra pajampangan namanya teh kalau sahabat penasaran dengan channel youtube nya silahkan di di klik aja sahabat ya di youtube itu tentang musik sahabat ya channel youtube nya nah kayaknya ada di sini mojang desanya sahabat ya nanti kita tanya-tanya aja seputar aktivitasnya di sini tuh disini juga banyak rumput sahabat nah kita sahabat semperin aja tuh assalamualaikum walaikumsalam sahabat ada si teh teh gimana teh kabarnya sehat alhamdulillah sehat ya tuh kemarin teh 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 sempet ke sini sama abayu ya oh iya eh eh siratu ramik neng ya iya sekarang neng apa lupa lagi namanya teh kemarin teh neng ini neng ini sahabat neng ini sekarang lagi ngapain neng ini lagi ngasih makan sapi oh lagi ngasih makan sapi oh iya lupa sahabat tuh saya kasih dulu micnya biar kedengaran neng ya maaf ya tuh neng ini sahabat tuh neng ini teh kerja di sini ya kemarin teh iya udah berapa hari udah 6 hari oh udah 6 hari bagian apa di sini neng ini kasih makan ayam 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 sapi kambing tanaman oh nyiram tanaman kan di sini banyak tanaman gitu banyak tanaman juga banyak apa aja neng ada strawberry cabai oh gitu suka disiramin tiap pagi sama sore gitu iya suka disiramin oh gitu sahabat tuh neng di sini juga kan banyak sapi ya iya tuh sahabat sapinya sangat besar sekali kalau yang itu ngambil rumputnya siapa neng ada yang kerja di sini oh ada yang kerja juga neng mah bagian yang ringan-ringan aja iya yang ngasih aja ee sahabat tuh neng ini ya sahabat ya ee neng ini kemarin teh sempet ini kenalan sama abayu juga ya iya ee sahabat neng ini teh cantik sahabat ya mojang desa ha wasya Allah tuh sahabat neng kalau misalkan ini ngambil rumputnya dimana nih buat sapi bukan iya ngambil rumput buat ini ini ee kan gak tau kalau saya mau ngambil oh gak tau ya si bapak yang itu ee ada yang khusus cowok yang buat ngarit iya ee tuh rumputnya sangat hijau sahabat ya ee ee cuman ngasih aja cuman ngasih aja ya ee tuh sahabat banyak sekali rumputnya sahabat ya neng tau gak itu rumput hijau apa tau gak rumputnya warna hijau tau gak enggak enggak tau ya enggak tau gak perbedaannya rumput sama apa enggak tau enggak tau enggak tau kalau rumput makan gak bisa hidup tanpa air ya iya kalau ama gak bisa hidup tanpa neng ah sahabat aduh digembali ini teh sekarang mau ngasih kemana ngasih makan yang mana ini udah semua udah semua oh udah semua iya tuh kita ngobrol kemana tuh ajak jalan-jalan iya ga mau liatin apa gitu ee ada disini juga ada jambu kristal oh jambu kristal ada oh ada sebelah sana ya iya mau kesitu ya oh boleh tuh sahabat kita kesana dulu iya tuh sahabat kita kesini masak hati hati aduh iya mau nyobain gak jambunya boleh boleh oh yaudah ada yang itu udah oh ada yang matenya juga iya tuh sahabat aduh mau pilih tuh juga enggak mau yang mana yang sebelah mana jambunya mau yang mana ya ini teh pada dibungkisin semua ya iya biar apa neng aku bisa bersama tau ini kayak ayah biar gak kena hama mungkin ya iya mungkin itu mateng gak tapi manis sih oh manis iya manis kayaknya neng alah siapa ada neng ada oh ada tuh siapa ini ini udah mateng agak setengah agak setengah mateng tapi manis sih oh manis iya sama kan sambil lihat neng aja bagi manis alah tuh sana juga banyak ya banyak ada ada jeruk belum cuma masih kecil oh jeruk sebelah sana iya masih kecil mau lihat lihat tak boleh ah disini juga ada pila ada pila iya cuma belum beres papian iya papian oh tuh sahabat oh jeruknya itu masih itu ya iya masih kecil-kecil masih kecil-kecil tuh sekarang kita panas neng ya iya panas tapi kalau sama neng maka panas sejuk gitu hahaha kamu lihat lihat kesini apa mau lihat tanaman yang lainnya apa gimana gitu tapi ini tuh panas neng iya kita beritahu aja oke iya oke iya oke iya oke iya oke iya kecana iya kecana sekarang apa yang panas ya ayah apa neng neng udah pernah nih kak apa belum jawab gak ya eh jawab gak jawab atuh, penasaran pernah nikah ma pernah nikah ma kita duduk lagi kalau di dalam ada kambingnya kan ada coba jalan sini kita lihat kambingnya di dalam disini ya ini kambingnya sudah dikencarin sebagian ini kambing jantan semua jantan semua kalau betina itu sebelah sana tapi ini kan yang sebelah sana banyak lumputnya gak usah ngarit kalau itu mau enak tinggal dikencarin aja Neng mau gak ini enggak kalau mau nanti dibela dua enggak aja makannya cobain aja gimana makannya ini kan gak bawa pisau digigit mau digigit digigit apa digigit apa digigit ya gigit 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 pegigigit oke gigi sekarang tuh cuacanya panas ya nih panas musim kemarau udah berapa lama disini gak hujannya udah berapa lama ya udah bulanan kali ya udah bulanan iya oh udah bulanan ya tapi kan kalau di kampung mah panas juga kan udaranya segeri ya nih ya gak kayak di kota gitu kan banyak polusi iya disini kan masih ada pohon-pohon gitu yang iya masih banyak pohon yang untuk apa teh anak namanya teh untuk penyegar gitu ya iya iya jadi matahari gak langsung ke kita gitu kan iya kita kesitu dulu yuk bentar mau kemana mau ngecek ke dalam oh ke dalam yaudah tuh nah sahabat katanya mau ngecek dulu ini kambing ke dalam kita masuk sahabat kandang kambing ini teh iya masuk pak wah adem disini mana nih ya iya adem banget mau ke dalam masuk enggak ada disini aja enggak ada disini aja iya disini aja cuma lihat aja sambil lihat-lihat ya nih ya iya adem ya ya adem sahabat adem banget adem banget sahabat cuma aromanya aja aromanya apa apa ya bau apa bau bau cinta kita wah sahabat aduh tapi dari tadi lihat nih teh ini apa kayak pernah lihat gitu mirip seseorang siapa neng mirip siapa mirip ibu ibu apa ibu dari anak-anak kita ah siapet siap ya bisa aja neng neng iya kalau disini suka kesepian ya begitulah kan gak ada ini cuma kan disini pegawainya cowok semua oh cowok semua ada cuma si teteh yang masak oh yang masak ada berarti berdua iya berdua oh gitu tapi disini kan banyak ini ya ternak ada sapi iya ada kambing iya terus ada apa lagi ada ayam burung burung terus ada bebek di mana ikan di bawah oh yang sebelah-bawah oh yang sebelah-bawah iya kan papian mah suka ini suka beternak beliau suka nanam-nanam tanaman gitu kan untuk apa teh mengisi waktu luang beliau gitu kan di sela-sela kesibukan beliau beliau kan ini orang sukses punya channel youtube yang gede tau gak channel youtube apa aku belum tau belum tau masa pegawainya belum tau belum tau kan baru sebentar ya iya nama channel youtube-nya itu gas sentra pacampangan iya beliau tadi di bidang musik gitu kan di bidang musik udah gede subscribernya juga udah 4 juta lebih insyaallah ya berkah beliau juga suka santunan juga sama anak yatim insyaallah neng betah gak disini selama 5 hari ya namanya juga kerja ya dibetah-betahin ya betah-betahin ya iya namanya juga kerja tapi neng punya hp gak neng punya oh punya tau gak nomor hp-nya boleh gak minta gitu nanti aja ya di belakang ya kalau misalkan nanti sahabat jejak kuring mau minta nomor hp boleh gak boleh boleh ya gak apa-apa ya tapi harus lewat A dulu ya supaya tidak terjadi apa-apa gitu kan ya iya enggak udah makan udah udah cuci piring udah enggak itu kan cuci piring bagian bukan bagian ini oh bukan udah nyiram belum nanti sore oh belum udah sayang sama kenapa bingung ya takut 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 istri A takut istri cina sahabat dan keasinya orang mana walurana orang walurana masuk lagi juga ke pelosok lagi iya cuma kan ini yang ada kan dulu mah apa Bonpice yang itu sebelumnya sebelumnya sebelah sana tapi kan ke pelosok lagi ya iya jauh gak jauh gak jauh gak jauh dari jantaya juga paling 10 menit ada enggak oh enggak 1 menit juga enggak oh gitu tapi kapan-kapan boleh agak main ke rumah boleh ya boleh serius serius mau ngelihwati sana ayo sekalian mau ke ini orang tuan iya 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 ayo ini minta restu ayo ayo kita masuk disitu boleh nantilah kalau misalkan agak sibuk neng ada dirumah kan neng harus kerja disini ya iya kalau libur misalkan nanti bisa diinfo sama A oke nanti A main kesana ngeliwat sama si mama sama si bapak iya punya punya berapa dua oh punya anak dua sekarang sama siapa anaknya sama nenek oh sama nenek iya sama mama sama mama tapi udah sekolah belum anaknya yang satu udah sekolah yang satu baru kecil masih kecil masih kecil iya berapa yang kecil umur dua tahun oh dua tahun iya yang pertama delapan tahun kelas dua sekarang oh kelas dua itu kan mumpung ini ya neng mumpung apa te aktif lah aktif terus mumpung sering minta jajan ya iya jajannya ya jajannya sahabat kalau anak kecil makan seperti itu iya bener gak jauh dari jajan gitu kan tapi neng disini kan baru lima hari ya iya lima hari disini te sama si bibi ya disini ada yang kerja iya tapi neng suka kepikiran enggak sama si dede suka suka kepikiran namanya juga anak kak ayah suka kepikiran gitu tapi suka pulang enggak disini netap gitu oh gitu bisa pulang ke rumah iya kadang dijemput sama adik gitu sama suami iya gitu gitu ya sahabat ya tuh sini juga kambingnya terus sahabat lagi pada makan ini ya ini mau masuk kambing nih apa mau masuk nih kambing ya kita keluar ya masuk masuk oh itu kita keluar tuh sahabat sekarang mau kemana lagi nih duduk aja disini yaudah duduk aja disini nah sahabat kita duduk disini duduk santai sama neng ini neng kalau boleh tahu disini ada berapa ekor ayam puluhan disini lima ayam puluhan iya ayamnya banyak itu soalnya banyak banget ini tiap pagi dikasih makan sampai sore sore juga dikasih makan jadi satu hari dua kali oh dua kali tapi ini dikasih makannya apa nih ayam ayam nanti sore maksudnya dikasih makan apa gitu oh apa ya layar gitu layar layar sama biasanya sama huut ya kalau di kampung iya kalau di kampung tapi sih bapak layar gitu oh pake layar iya misalnya kan huut itu sulit juga ya iya sekarang iya kadang suka dicampur sama layar juga ya iya 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 tuh sahabat disini sangat adem apalagi kalau sore iya neng ya iya adem banget kalau sore anginnya sepoy-sepoy disini sahabat neng kalau misalkan nanti ada sahabat semuanya yang pingin seratu ramik neng boleh gak boleh gak apa-apa gak apa-apa yang penting kan niatnya baik silaturahmi iya bener kenalan gitu kan karena manfaat silaturahmi itu banyak iya satu untuk menambah rejeki yang kedua menambah sodara iya yang ketiga nambah umur juga iya neng ngomong-ngomong punya media sosial kan punya apa tiktok ig oh ig punya namanya apa nih Ines Trikartika Sari sama tiktok juga namanya gitu oh sama iya sama nah sahabat kalau misalkan sahabat penasaran sama neng ini boleh nanti mampir ke tiktok sama ig nya ya iya tapi neng suka live gak gak suka kenapa gak suka live soalnya hp nya suka memori penuh gitu kan ram nya cuma 2 oh cuma 2 giga iya jadi kalau live itu suka kembali lagi gitu iya kayak ngeblank gitu oh gitu atau gak neng kalau 2 giga maka kan udah gak ini buat sekarang iya soalnya kan foto juga kalau kita putar foto video kan harus memakan memori yang gede iya benar kalau 2 giga pasti gak cukup untuk aplikasi juga kan kalau 2 giga maka buru penuh kan ya iya kalau dari sini ke rumah neng berapa jam kira-kira 1 jam lebih 1 jam lebih lumayan jauh juga sahabat kalau jalan Kakima gak ini ya gak akan nyampe 1 jam lebih nyampe sore oh nyampe sore ya iya paling nyampe karena 4 jaman ya iya kalau jalan Kakima kesana jauh nah sahabat disini sangat adem sekali kalau neng habis kerja gitu kan biasanya suka ngapain disini habis kerja disini cuma beres-beres kalau udah iya kalau mau menjelang sore gitu ya paling pulang pulang atau misalkan kalau belum beres ini ya pekerjaan suka nginep disini sama si bibi juga iya sama si bibi oh sama si bibi kalau masak disini masak disini oh disini ada oh disini masaknya pakai apa pakai kompor sama apa tungku ya oh tungku iya oh ada tungku juga sahabat disini boleh kita lihat kesana tungkunya oh boleh nanti kita bikin konten masak gitu kan oh iya boleh yaudah tuh kita kesana sahabat kita mau lihat dapurnya ini sana sahabat ya sebelah sini ya nih ya ya disini oh lewat sana apa lewat sini lewat sini oh lewat sini tuh kita ke dapurnya sahabat ini haunya tuh ini tungkunya sahabat tungku hau hau ini ada kompor ini kompor ada kompor juga sahabat ya maaf ya belantakan disini iya gak apa-apa kita duduk disini aja ya oh duduk disana ya iya tuh kita duduk dulu disini sahabat kalau ini banyak padi hasil disini kurang tahu kurang tahu karena kan yang baru ya baru disini belum lama jadi kurang kurang tahu ya iya kurang tahu disana juga ada itu ada desel ya desel itu ada desel kalau misalkan mati lampu kan bisa sama desel juga ya iya itu ini kamarnya nah ini kamarnya sahabat seperti ini tuh gak takut tinggal disini gak takut ada si oh ada si bibi sama si bibi gak takut si bibi jarang pulang oh jarang pulang si bibi mah disini ya iya disini disini terus si bibinya kalau misalkan pulang ya kapan si bibi kan punya keluarga mungkin disini oh disini gak pulang-pulang oh gak pulang-pulang iya si bibi tapi nanti mana kalau misalkan ada pekerjaan yang lebih ini mau gak misalkan apa kerja gitu kerja iya kerja selain disini gitu maksudnya ada yang lebih bagus gitu buat ini buat mencukupi kehidupan neng buat istilahnya kan neng punya anak dua kan iya iya mau gak misalkan kerja mau iya mau ya mudah-mudahan nanti ke depannya juga ada lawangan kerja buat neng nanti nanti kan kalau misalkan ada lawangan nanti sama adik kasih tau gitu sama neng jadi kan neng bisa kerja yang lebih lebih apa ya lebih menjanjikan gitu untuk masa depan oh iya mudah-mudahan ada ya iya mudah-mudahan ada ya iya kan neng harus apa menghidupi dua anak kan dari mana gitu kan kalau ini nah sahabat sekarang mau kemana neng mau istirahat istirahat disini istirahat iya disini oh disini udah mandi nanti sore oh nanti sore ya nanti sore mau mandi dulu yaudah tuh kamu pamit tuh kalau gitu mah yaudah yaudah tuh maaf maaf itunya miknya oh iya di itu dulu nah sahabat berhubung si neng nyamuk istirahat saya juga mau pamit yaudah tuh neng ya terima kasih banyak udah mengganggu waktunya mudah-mudahan neng juga disini bisa betahlah gitu ya kerjanya yaudah tuh apa neng ya siap gak akan kapat kalau nge-plog sama neng terlalu semangat yaudah temen ya pamit dulu ya assalamualaikum tuh sahabat saya mau pamit dulu sahabat ya mau lanjutin perjalanan kesana pokoknya sahabat semuanya jangan pernah bosan untuk melihat vlog-vlog saya sahabat ya tuh disini juga pokoknya ini sahabat ya apa tuh pohon durian ini tuh tapi belum pada gede ini tuh duriannya masih pada kecil sahabat tuh disana juga ada pegunungan sahabat tuh yaudah sahabat saya tutup videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh